Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Aksi kekerasan dan terorisme yang terjadi belakangan ini Terap membuat khawatir seluruh komponen bangsa Melalui film kami ingin membangkitkan semangat masionalisme Mencintai Indonesia Menjadi Indonesia Tema Eagle Awards tahun 2018 Mengetuk hati kita melalui pesan moral sosial Untuk merawat keberagaman Sebagai modal membangun bangsa yang besar Mari kita jaga bersama dalam tingkat MKRI Dan berkarya untuk Indonesia Opsi setiap Senin jam setengah delapan malam Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Studio Metro TV Inilah opsi Opini dua sisi Berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan Dan dipandu oleh Afyani Malik Terima kasih Selamat malam para narasumber Hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah Jelang pendaftaran capres-cawapres Hawa politik mulai terasa memanas dengan anegar rakan intrik politik Kedua kubu koalisi saling intip kekuatan Anda pun juga saling intip kelemahan Apa langkah kedua blok koalisi untuk membangun soliditas Dan bagaimana pertarungan gengsi di dalam koalisi Mengusung capres-cawapres mereka Inilah opsi pada malam hari ini Tensi tinggi berkoalisi Kalau umpamanya dalam pertumbuhan nanti Nama hari muncul Dan pamirsa untuk membahasnya Sudah hadir ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hotahayan Selamat malam Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria Selamat malam Kita masih menunggu kandiran dari PKS Kemudian juga masih menunggu kandiran dari PDIP Kita sapa kembali narsum yang sudah ada di studio Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate Selamat malam Dan wakil ketomong P3 Arwani Tomafi Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak ketinggalan Hadir juga analis politik Lipi Syamsudin Haris Selamat malam Oke baik Alhamdulillah hari ini sudah ada Perwakilan Demokrat dan juga Gerindra Ada pertemuan Pak Parabowo Bertemu dengan SBY Kemudian bertemu dengan perwakilan dari PKS Saya tanya ke Bang Riza dulu Sejauh ini Apa sih hasilnya hingga malam ini Sudah menentukan siapa capres Capresnya Ya yang pertama tentu kami bersyukur Bahwa selain kami sudah dekat dengan PKS dan PAN Belakangan ini kami semakin intens Semakin dekat Semakin akrab Dan semakin solid juga bersama Partai Demokrat Dari pertemuan yang pertama Beberapa hari lalu Kemudian tadi pagi juga dilanjutkan Kami bersyukur Keduanya tidak hanya memiliki platform yang sama Misi ya sama pendapat yang sama Tentang kondisi bangsa hari ini Dan bagaimana ke depan mencari solusinya Bahkan sudah membahas visi, misi, dan program Juga yang tidak kalah penting Kami bersyukur Pak SBY menyampaikan di depan publik Bahwa capres yang akan didukung dan diusung adalah Bapak Prabowo Subianto Kami tentu sangat bersyukur dan berterima kasih Bahwa ini keluar dari Pak SBY Tokoh kita, tokoh bangsa Presiden 10 tahun yang berhasil Pimpinan Demokrat Partai terbesar keempat di Republik ini Jadi ini sangat membanggakan Dan memberi energi yang luar biasa Tidak hanya pada kami Partai Gerinda Tapi partai-partai koalisi kami PKS, PAN, dan Demokrat Oke Itu capresnya Capresnya sudah deal juga? Ya tentu kita belum membahas sejauh itu Jadi memang kami Jadi besok datang udah bulan Agustus Masih lama Oh 10 hari masih lama ya Pak Jokowi aja kantong satu Toto banyak kantongnya Belum menentukan Pak Jokowi sendiri Jadi biarlah kita beri kesempatan Pak Jokowi menentukan yang terbaik Pak Prabowo dengan koalisinya menentukan yang terbaik Dan yang pasti kami tentu harus berkoordinasi Berdialog dengan partai yang ada Dengan PKS, dengan PAN, dan tentu dengan Demokrat Jadi ada nama-nama Sudah mengerucut di PKS sendiri Ya dari 9 tinggal 2 Mungkin tinggal 1 Pak Salim Segap Di PAN dari 4 mungkin tinggal 1 Pak Jokowi Pak Salim Segap saingannya sama Ustadz Abdul Somad loh Nah itu nanti dulu Yang kedua tadi di Demokrat ada HAHY Kemudian di luar partai-partai ini PAN-PAN gak disebutin PAN? Ada nama Anies Rasid Baswedan Yang berprestasi gubernur kita Yang potensial Kemudian juga ada nama baru memang Yang direkomendasikan oleh ulama Beberapa hari yang lalu Di antaranya Ustadz Abdul Somad Ya semua menjadi perhatian kita bersama Tentu Partai Gerindra Apalagi Bapak Prabowo Tidak ingin memutuskan sendiri Sekalipun mungkin beliau sebagai capres Punya privilege Ya kira-kira begitu Tapi kita tidak ingin menggunakan privilege ini Karena ini demi untuk kepentingan bangsa negara Kita harus duduk bersama dengan Demokrat TKS dan PAN bersama-sama Juga mendengarkan aspirasi dari ulama Dari tokoh-tokoh Dari ormas semua Kita atur yang terbaik Pak Prabowo sempat bilang waktu itu Kalau HAHY Kenapa enggak? Itu sinyal Bisa kita katakan sudah lampu hijau Atau masih kuning kemerah-merahan? Itu menandakan bahwa Kalau orang di luar selalu berpikir Tidak mungkin Gerindra Dengan Demokrat Tapi kita memberi sign Tidak hanya Mungkin berkoalisi Tapi juga mungkin berduit Sebagai capres dan cawapres Jadi semuanya Memberi ruang yang sama Terhadap cawapres-cawapres yang lain Termasuk HAHY Sekalipun ini pendatang baru Tokoh muda kita Tokoh milik-milik Nyalip di kualan ya HAHY ya? Ya bukan soal nyalip Semua punya segmen pasar sendiri Oh oke Anis juga punya segmen pasar sendiri Soalnya yang mesti dijaga perasaannya kan minimal PKS Ya tentu PKS memang harus diakui Dia adalah teman kami di Gerindra Sejak lama Tapi kan kami tidak bisa memutuskan sendiri Oke jadi harus berunding lagi Ada pertemuan bersama Cuma tujuh penyak kursi Tidak bisa memutuskan sendiri Terlalu membutuhkan dukungan dari partai-partai lain Kita tanya dari Demokrat Sejauh ini Demokrat gimana? Pasti HAHY Karena sudah banyak foto Kemudian juga poster bertebaran Siap sambil hormat Ya jadi HAHY ini kan merupakan aspirasi Kader dan merupakan juga aspirasi Masyarakat Republik Indonesia secara umum Kenapa saya berkata sedemikian adalah Dari hasil lembaga-lembaga survei ya Menempatkan HAHY itu salah satu The strongest candidate ya Kandidat terkuat untuk posisi caklon wakil presiden Kemudian dari beberapa polling juga Yang dilakukan oleh media masa Menempatkan HAHY itu sebagai kandidat terkuat Untuk mendampingi Mas Prabowo ya Sehingga wajar saja bahwa Harapan bagi partai Demokrat Tentu HAHY itu sebagai Calon pendamping Pak Prabowo Tetapi seperti pernyataan dari Pak SBY Mertegas menyatakan Cawa presi itu tidak harga mati bagi Demokrat Karena ini juga perlu dikelirkan ke publik Seolah-olah selama ini HAHY disodorkan ke Jokowi Ditolak kemudian berpindah ke Pak Prabowo Tidak demikian prosesnya Tetapi memang HAHY ini adalah aspirasi kader Dan Pak SBY tidak pernah menyodorkan HAHY Ke Pak Prabowo maupun ke Pak Jokowi selama ini HAHY memang layak diperhitungkan Sebagai kandidat terkuat Jadi tetap bahwa kami menyerahkan sepenuhnya Ke Pak Prabowo Untuk memilih calon wakilnya nanti Ini akan menjadi jalan terbaik Bagi koalisi ini nanti Jadi kalau mau dipilih tidak apa-apa ya Saingannya ada Salim Segaf Al-Jufri Ustadz Abu Somad Jadi kalau bagi partai Demokrat Kita akan mengajak semua teman koalisi ini Untuk berdiskusi secara sehat Melihat peluang semua Kita akan kalkulasi secara politik Matematika politiknya Sampai deh dong bang Enggak harus HAHY Karena HAHY paling bagus Jalitas semua gitu dong Kita tidak mau mengganggu Soliditas koalisi ya Jadi sehingga Kita harus mencari jalan terbaik Jalan tengah yang terbaik Jalan tengah yang terbaik Bagi koalisi ini Jalan tengah yang terbaik bukan HAHY Salah satu yang terbaik Tentu Pak Prabowo sudah menyebut Nama HAHY sendiri ya Bahwa itu Why not begitu Kata Pak Prabowo Bahkan tadipun waktu pertemuan kedua Pak Prabowo menyingkung kembali Nama HAHY Tetapi bagi kami Kami tidak ingin jadi Besar kepala atau apa ya Tetap kami percayakan Bahwa Pak Prabowo Sangat mengerti Sangat paham Dia harus berpasangan Dengan siapa untuk memenangkan Pilpres 2019 Oke baik Menarik penjelasannya Kita tunggu Tanggapan dari Koalisi Jokowi Bang Joni Plate Sejauh ini Seperti apa Berulang kali disindir juga Oleh kubu koalisi Prabowo Namanya katanya di kantong Tapi katanya kantongnya pindah-pindah Kapan diumumkan Ini saling tunggu-menunggu ini Jadi begini ya FI Yang pertama tentu kami Terlebih dahulu ya Menyampaikan Pelas Sungkawa Terhadap Korban meninggal Dari Gempa bumi di Misa Tenggara Barat Ya Dan mudah-mudahan Keluarga yang ditinggal Itu selalu mendapat Ketenangan Selama masa kedukaan Amin Juga kami bersimpati Kepada keluarga-keluarga yang saat ini Mengalami bencana Di sana ada yang sakit Rumah rusak Dan sebagainya Dan memberikan dukungan Kepada Presiden Untuk mengambil langkah-langkah Darurat yang cepat Ya untuk Pemulihan suasana Atau keadaan darurat Di NTB Ya Terkait dengan Pemilihan Presiden Koalisi Pak Jokowi ini Mengintroduce Satu keadapan Politik baru Keadapan politik baru ini disebut dengan Novus Habitus Mentis Politik Ya Yaitu Dengan mengintroduce Politik tanpa syarat Politik tanpa mahar Ya Termasuk di Pilpres Tanpa syarat dengan menyerahkan Duitunggal Cawapresnya kepada Presiden Tanpa syarat Ya Dan tanpa mahar Dengan tidak melakukan leverage Dengan talon Presiden Untuk pembagian Portofolio kekuasaan Bahkan untuk Membicarakan Yang terkait dengan Logistik pemilu Walaupun itu Nanti harus dibicarakan Ini satu habitus baru Yang mudah-mudahan Ditularkan Di dalam Perpolitikan nasional kita Dan nada-nadanya Sudah mulai kelihatan Dari koalisi sebelah Sudah mulai Respon Pak SBY bilang Kami serahkan Cawapres pada Pak Prabowo Nah ini satu Satu hal yang bagus Untuk politik nasional kita Satu hal yang bagus Kalau mengomentari Terkait dengan Kesiapan Koalisi Pak Joko Widodo Untuk Pilpres Maka di dalam Pertarungan Atau kontestasi Pilpres Ada empat faktor Penting Faktor yang pertama Terbentuknya Koalisi yang solid Oke Kalau disini Sudah jelas Koalisinya Kalau disana Baru mulai start Bicara-bicara Ada langkah maju Tapi kan bukan berarti Nggak solid Ada langkah maju Tapi bisa seperti Poco-poco Maju selangkah Bisa mundur dua langkah Kita tunggu Mudah-mudahan Maju terus dan selesai Yang kedua Capres Dari sini sudah jelas Itu di Di endorse Di rapat kerja nasional Di munas Dimana-mana Bukan keputusan Elit-elit politik saja Tidak Itu keputusan Memang dari bawah Pak Joko Widodo Di sebelah Wah Ada langkah maju Ada terang Ada terang Di kegelapan Ada terang Di kegelapan politik Ya Ada terang Sedikit yang muncul Mudah-mudahan terang Nanti bersinar Jangan sampai redup Kembali Jangan sampai redup Kembali Tapi dia bilang Pak SBY Pak Prabowo Pak Prabowo Pasti Situasi sebetulnya Yang tidak jelas Di koalisinya Pak Prabowo Ya Pak Prabowo Mengatakan Pak Prabowo Mengatakan Dia Mendengar Aspirasi itu Pak SBY Bilang Ini calon presiden Tapi dia belum Menjawab Bisa saja Formasinya Berubah sama sekali Yang ketiga Cawapres Kami mendoakan Tapi sinyal itu Judulnya saja Sudah Tensi tinggi Bukan di koalisinya Sini saja Di sana itu Tinggi sekali Ya kami harapkan Segera selesai Yang ketiga Ada satu lagi Yang ketiga Cawapres Empat faktornya Yang ketiga Cawapres Kami tinggal mengumumkan Boleh digomong kantong kiri Kantong kanan itu Strategi komunikasi publik Strategi politik Dan taktik Yang keempat Program Program Pak Jokowi Dodo ini Sudah dikritisi Begitu banyak Bertahun-tahun Nanti akan muncul Program Nawat Cita Kedua Dengan perbaikan Perbaikan Sebagaimana yang dikritisi Untuk nanti ditampilkan Demi kepentingan Indonesia 2019-2024 Yang sebelah kosong Belum ada Ini tantangan besar Tantangan besar Konsepnya belum ada Itu kan Belum jelas Dari empat faktor itu Dari empat faktor itu Tidaknya Empatnya dari sini Sebetulnya sudah Kecuali nanti Mengumumkan Cawapres Yang sudah diserahkan Kepada Pak Jokowi Di sebelah Kami tunggu Mudah-mudahan Segera itu Saya yang sebelah Juga mau menjawab Ada juga Pak Sarwani Yang juga akan Menanggapi Dan juga Pak Sarwani Harus membaca Soal suasana Tensi tinggi Berkualis ini Kita lanjutkan Sesaat lagi Tetaplah di Opsi Sesaat lagi Dia yang selalu Membuatku nyaman Dimana saja Baru Luak White Coffee Ready to drink Satu nada Satu pilihan Hanya luak White Coffee Kopi nikmat Nyaman diminum Menyerap dan menguraikan Formal Behida Papan Gipsum Merah Muda ini Menjaga kualitas Sudara di rumah Anda Tetap baik Dan bersih Setiap hari Teknologi yang dapat Diandalkan Untuk masa depan Yang lebih baik Produsen Papan Gipsum Nomor 1 Di Jepang Satu motif Pemerintah Indonesia Menjadi tuan rumah ASEAN KEN Ingin mengangkat Nama Indonesia Di mata dunia Internasional Jadi pada tahun 60 Bulan Februari Itu dilakukan Panjang pertama Pembangunan proyek Senayan itu Dia selalu Mendengungkan Pengertian yang keras Ya anak-anakku Harumkan nama bangsa Melawan lupa Asian Games 1962 Fajar prestasi Olahraga Indonesia Jam setengah sebelas Malam ini Metro TV Referensi Indonesia memilih Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Oke terima kasih ada masih bersama kami Sudah ada satu narasumber lagi Politisi PD Perjuangan Mas Arya Bima Selamat malam Oke Kita Tahan dulu PD IP Saya lagi lempar dulu Kenapa? Mas Riza mukanya jadinya kayak Berubah gitu Dari tadi Mengatakan Kayaknya banyak salahnya Statement dari Bang Jody Platini Jadi yang pertama Saya menyambut baik Sampaikan Bang Jody tadi Kita prihatin Dan mendukung pemerintah Terhadap penanggulangan Bencana di Lombok Tapi Bang Jody Ada yang lupa tadi Kita juga harus prihatin Bahwa ada 4 orang Yang tewas mati Karena kelaparan di Maluku Mudah-mudahan Pemerintah juga bisa Menjadikan solusi Kalau itu sudah Sudah mendarat di Atas sudah mendarat Kita fokusnya juga Ayo Fokusnya Kemudian Soal berkuali Yang prihatin itu Yang prihatin itu Harusnya semua Kemudian yang kedua Tadi Bang Jowen menyampaikan Fokus kembali ke dialog kita Katanya Pak SBY Ngikut Gaya sebelah sana Pak Jokowi Ya kan Bahwa menyerahkan Sepenuhnya kepada Capres Pak Jody Platini lupa Pak SBY ini Sepuluh tahun jadi presiden Ketika periode pertama Hak peregratif Pak Joko Pak SBY Menentukan Capres Dan Cawapresnya Yaitu Pak Yusuf Kala Periode ketua juga Peregratif dari Pak SBY Menentukan Pak Budiono Disampaikan secara terbuka Sudah kaya Subirnya Pak SBY Bukan Bang Bang Saya tadi mau menggongter Pak Jody Bahwa bukan Pak SBY Mengikuti Pak Jokowi Justru sebaliknya Pak Jokowi Mengikuti Gaya Pak SBY Menyerahkan sepenuhnya Progratif Cawapres Kepada Capres Siapa yang ikuti Masih Pantai Gerindra Masih Gerindra Masih Gerindra Ikut-ikutan Yang penting bagus untuk demokrasi Dan juga pendidikan politik kita Nah saya mau tanya Ada statement saya catat loh Sampai kemudian Katanya soal masa depan Yang masih buram Kemudian ada tambahan lagi Permasalahan Soal soliditas partai Dengan bergabungnya demokrat Gak ada masalah Justru kami semakin solid Ini makin solid Dengan PKS solid Dengan PAN solid Tambah demokrat Lebih solid tambah kuat Jadi demokrat yang selama ini penyimbang Sudah bergeser Tapi bergesernya karena ditolak Jokowi Bukan soal ditolak Nanti silahkan dijelaskan Jadi Partai-partai ini sudah sangat rasional Mereka tahu bahwa Pilpres dan pilek ini Serentak Ada kutil efek Kalau ikut disana Kue pembaginya Sudah terlalu banyak Itu rasional sekali Kemudian partai-partai sudah rasional Sekarang itu Enak pemerintah Enak penantang Sekarang itu Jamannya enak ikut Kelompok penantang Karena pembangunan Yang dibangun oleh koalisi Masih bermasalah Sampai hari ini Ekonomi, dolar, sembako Dan lain-lain Itulah enaknya Partai-partai ini Berpihak pada penantang Dan kami fighter Tidak ada masalah Dan kita tetap bersaudara Dengan Pak Jokowi dan teman-teman Tapi dalam kompetisi ini Kita siap bertanding Berkompetisi Sejahtesehat Dan kami yakin Kami bisa menang Melawan petahana Dalam PIRPES 2019 Baik Saya ingat ada statement Dari Pak SB ya Pada saat Press conference Mengatakan bahwa Sebenarnya Menunggu Jokowi Tapi ada statement Dari Ketua Mompeti Romaru Muzi Yang mengatakan Jika ingin bergabung Harus Kesepakatan Semua partai politik Kesebut juga Nama ketum PDIP Ibu Megawati Yang seakan-akan menjadi penghalang Gabungnya Demokrat Ke koalisi Jokowi Bisa diklarifikasi Satu-dua Itu diukit-ukit lagi Itu sebelum saya Mengklarifikasi satu Saya ingin menjawab Bang Joni tadi Yang menyampaikan bahwa Disana ada koalisi Tanpa syarat Tanpa mahar Tanpa apa-apa gitu ya Tetapi Justru ini tidak faktual Karena fakta Ternyata Dari istana itu Baik Ketua Umum P3 Romaru Muzi Baik Ngabalin Menyampaikan bahwa Dari sana itu Sudah menawarkan Kursi Menteri Kepada Demokrat Artinya apa Jika ke Demokrat Saja ditawarkan Bagaimana dengan yang di dalam Pasti sudah Ditawarkan ke Demokrat AHY Untuk AHY Atau berapa Kursi Menteri ditawarkan Pokoknya ditawarkan Kursi ke Demokrat Itu kan dari mereka Ya artinya apa Ini mementahkan teorinya Pak Joni Plake Yang menyatakan Di sana Tidak ada bagi-bagi kekuasaan Katanya ini bagi-bagi kekuasaan Itu yang ingin saya Sampaikan Masalah programnya Tadi katanya sudah jelas Nawacita Jilid 2 Artinya apa Kalau Nawacita Jilid 2 Ini hanya akan meneruskan kegagalan Karena Nawacita 1 Ini gagal Kalau ada Nawacita 2 lagi Berarti meneruskan kegagalan Yang pertama Itu hak-hak Koalisinya Pak Pak Jokowi Tapi kalau tadi Yang terkait dengan Kenapa Pak Demokrat tidak jadi berkoalisi Dengan koalisi Pak Jokowi Saya harus klarifikasi Secara jernih Inilah Pak SBY Beliau ini kan Beliau ini Seorang negarawan Beliau ini seorang negarawan Selama 1 tahun lebih Berkomunikasi langsung Dengan Pak Jokowi Komunikasi politik Tetapi tidak komunikasi Dengan PDIP Maupun Nasdem dan lain-lain Tetapi langsung komunikasi Politik dengan Pak Jokowi Pertanyaan Pak SBY Yang tidak bisa terjawab Sampai hari ini adalah Pak Jokowi Bagaimana dengan koalisi Apakah di sana ada kesetaraan Ada mutual respect Ada kesedaraan jatan Sampai detik Pak SBY Mengakhiri komunikasi Politik dengan Pak Jokowi Itu tidak terjawab Dapat nama Begawati Pak SBY dari mana? Kenapa? Dapat nama Begawati Bisa tersebut nama Begawati Dari mana informasinya? Pak SBY itu kan Presiden 10 tahun Komunikasi langsung Dengan Pak Jokowi Komunikasi dengan utusan 5 kali pertemuan Dan 4 kali ada utusan Yang bertemu Artinya apa? Informasi yang didapat Pak SBY Itu kan langsung Dari sumbernya Sehingga apa? Yang disampaikan Pak SBY itu Daripada Pak SBY Kemudian nanti mengganggu koalisi Atau kedekatan Pak Jokowi Dengan Bu Megawati Lebih bagus Pak SBY Tidak menelanjutkan komunikasi politiknya Sehingga sekarang Membentuk koalisi yang baru Nama bentuk Anda tersebut juga Oleh Pak SBY Jadi begini ya Sama bentuk jangan saling ancem Katanya Pekan depan ini kan Kita memasuki momentum yang krusial ya Soal bagaimana Formasi koalisi Formasi siapa Capres-Cawapres Nah kita tahu bahwa Ini semua diikuti oleh masyarakat Secara luas Harapan kami tentu Proses Hero Piku Yang ada di Jakarta ini Betul-betul bisa Melahirkan sebuah Pembelajaran politik yang Fairness ya Sehingga kita harus melihat Bahwa proses yang Selama ini ada di Teman-teman koalisi Joko Itu sangat terbuka Nggak ada misalnya Saya mau masuk Kira-kira disitu nanti saya Bisa dapat cawapres nggak ya Bisa dapat ini nggak ya Nggak Pernah atau belum pernah masuk dulu Kalau mau masuk Rembukan dulu Ngobrol Ya kan kita dukung Pak Jokowi Maka kita baru bicara Nggak ada mutual respect katanya Itu yang juga dicari Catatan dari Syarat dari SBI kan adalah itu Saya kira Politik itu kan Berangkat dari Fakta-fakta Misalnya fakta Pak Jokowi Dengan Nasdem Dengan kami Dengan PDI Berjuangan Dengan teman-teman yang lain Nggak ada Hal-hal seperti itu Mungkin Kalau kita lihat Ada hal-hal yang Barangkali Kita tidak menemukan fakta itu Tapi bagian dari Angan-angan Atau harapan Dari teman-teman demokrat Bagaimana kita bisa menemukan fakta itu Jangan abaikan Jangan nafikan Kondisi hubungan Pak SBI Dengan Bumegawati Bumegawati Sepuluh tahun SBI Presiden Tidak pernah datang ke istana Itu satu bukti nyata Bahwa hubungan itu memang Sudah Apakah kemudian Dan Pak Jokowi telah berhasil Dan Pak Jokowi telah berhasil menemukan Pak Jokowi Tidak pernah berhasil Menjahirkan hubungan ini Pernyataan Ferdinand ini Itu yang jawab saya itu nanti Klarifikasi yang pertama Oke Jangan lupa Tidak tahu Satu lagi Ferdinand tidak tahu Kalau Pak SBI Juga berkomunikasi Dengan ketua umum yang lain Ini nedangan Publik itu tahu Berkomunikasi Saya hadir Saya SBI tidak pernah berkomunikasi Bumegawati Itu tidak pernah Jangan ditambah Tidak pernah berkomunikasi Saya tahu Tidak pernah berhubungan dengan Bumegawati Tidak pernah berhubungan dengan Bumegawati Tidak pernah berhubungan dengan Bumegawati Sama sekali tidak pernah Dengan ketua-ketua yang lain Dengan ketua umum yang lain Tidak bertemu Jangan bohong Tidak pernah berhubungan dengan Bumegawati Sampai kan informasi yang bohong Itu enggak boleh Kecuali Ibu Megawati Kecuali Ibu Megawati Sambia tidak pernah komunikasi Tapi tadi dibilang dengan semua koalisi Nah Kecuali Sambia itu juga bilang seperti itu Oke Selamat datang dulu Silahkan Baik 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 Sebentar Sabar dulu Saya tahu ini semua ingin mengkarifikasi Dan juga menjelaskan Saya udah bilang gak Ini judulnya pas malam ini Soalnya tensi tinggi semua ini Satu lagi baik, satu lagi Soal detik-detik akhir Atau sampai sekarang belum ada nama cawapres Itu sudah ada Soal pengumumannya kapan Itu insya Allah tanggal 4 atau 6 Agustus Dan itu sudah dilakukan juga Waktu PSB dulu juga mepet-mepet Pendaftaran tanggal 10 sampai 16 Pengumuman resmi baru tanggal 15 Walaupun sebelumnya sudah diumumkan Atau disampaikan per tanggal 11 Itu pun masih banyak protes waktu itu Anies Mata protes, dari PAN juga protes Jadi soal kayak gini biasa lah ya Dan saya berharap Ini koalisi ini belum tertutup kok Kita belum menutup Tuh, belum tertutup loh Mau gola ya Jika nanti misalnya gak sesuai harapan Mau balik atau Selama belum ada perkas pendaftaran yang dilaporkan Masih bisa terbuka Demi keutuhan bangsa dan negara Walaupun secara optimis Atas izin Allah Insya Allah kita menang lah ya Oke Tapi atas kebersamaan Oke baik Asai kita tanggapan juga nanti dari PDIP Dan juga Pak Satu diharus usai Headline news berikut ini Tetaplah bersama kami Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Ini Anissa Fun and smart Hobi banget main games online Untung internet Indie Home Super kencang Kalau tenter retno kreatif dan smart Reasitas handmade-nya Laris manis di Banjo.com Astronot kecil itu Namanya Andi Dia suka nonton channel favoritnya di UCTV Dan ini Om Sher Hardy Jago memodif menu dari resep-resep di internet Om aja di kesini kan? Aku mau langgan Indie Home juga di rumah Palestina berada di jantung Politik luar negeri Indonesia Sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia Untuk memberikan prioritas Dan perhatian khusus Rumah sakit Indonesia di Gaza Merupakan salah satu bentuk Kepedulian Indonesia Untuk Palestina Mari kita bantu Pembangunan rumah sakit Indonesia Tahap kedua di Gaza Indonesia Harus terus Bersama Dengan Palestina Eagle Awards Documentary Competition 2018 Menjadi Indonesia Rasakan aksi mereka Dalam program Sport Metro TV Nikmati Golda Coffee Dolce Latte Baru Golda Coffee Dolce Latte Dari kopi Brazil Berstandar gold Berstandar gold Dan susu Belgia Yang lembut Nikmati Sensasi kopinya Yang menggoda Perfect blend Golda Coffee Dolce Latte Dari Wings Food Menuju Headline News Ibu Ibu Dan buah hati Kulit lembab Bantu makeup Menempel Lebih lama Diva Beauty Drink Dengan kolankin aktif Elastin Dan vitamin E Kulit cerah Lembab Dan kencang Dua botol Sehari Pemirsa selamat malam Menemisikan Headline News Pukul 20 waktu ini Saya Ajeng Kamaratih Sejumlah petugas Mulai bersiap Membongkar Jembatan penyeberangan orang Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Beberapa pekerja Bahkan sudah Mulai membongkar Bagian atap Dari jembatan Penyeberangan orang ini Instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Maswedan Menata kawasan Bundaran Hotel Indonesia Dengan membongkar Jembatan penyeberangan orang Atau JPO Di Bundaran Hotel Indonesia Senin petang Mulai dilakukan JPO yang menghubungkan Dua sisi bagi penyeberang Jalan pun Sudah ditutup Sejak minggu malam Untuk persiapan Pembongkaran Rencananya Mulai pukul 10 malam nanti JPO tersebut Akan mulai dipotong Dan dibongkar Beberapa alat berarti Akan digunakan Untuk membantu Proses pembongkaran Juga sudah disiapkan Sejak hari Minggu sore Dan akibatnya Sejumlah warga Yang hendak menyeberang Harus beralih Melalui zebra cross Petugas dari Disruksi disiagakan Untuk membantu Warga yang hendak Menyeberang Karena Pelikan crossing Yang disiapkan Untuk menjadi Pengganti JPO Masih dalam Proses pengerjaan Dan pada malam nanti Rencananya arus lalu lintas Akan dialihkan Untuk sementara Pengendara Dari arah Monas Dia akan menuju Kesudirmen akan Diarahkan Ke jalan LH Tamrin Sedangkan Dari arah Senayan Mengarah ke Monas Berputar Di Bundaran Hotel Indonesia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kan mengganti JPO Di Bundaran HI Dengan pelikan crossing Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengatakan Perubahan JPO Di jalur Protokol Dilakukan Karena JPO Sulit Terintegrasi Dengan MRT Rencana Perubahan JPO Ini Bersama Dengan Pembangunan MRT Di kawasan Sudirmen Tamrin Setelah JPO Dirobohkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kan membangun Pelikan crossing Atau penyeberangan Yang diatur Dengan tombol Dan lampu Lalu lintas Sebagai pengganti Jembatan Rencananya Pelikan crossing Hanya menjadi Solusi Sementara Sebelum Jembatan Bawah Tanah Yang terintegrasi Dengan MRT Siap Untuk Digunakan Pemirsa Demikian Headline News Kami akan kembali hadir Untuk Anda Satu jam dari sekarang Dipersembahkan oleh Bantu makeup menempel Lebih lama Ya Prenagen Prenagen dengan Prenapro Nutrisi lengkap Penuhi kebutuhan Ibu dan Buah hati Prenagen Nutrisi lengkap Ibu dan Buah hati Kulit lembab Bantu makeup Menempel Lebih lama Diva Beauty Drink Dengan kolangkin aktif Elastin Dan vitamin E Kulit cerah Lembab Dan kencang Dua botol Sehari Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Kulit Terima kasih Bersama kami Saya perkenalkan narasumber yang baru saja bergabung Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian Selamat malam Terima kasih Oke baik menyambung tadi Soal Megawati dan lain-lain giliran PDIP yang berbicara Silahkan menanggapi tadi argumentasi yang berjalan Yang pertama Karena Ibu Meka selalu disinggung-singgung Mengenai hal yang terkait Dengan pernyataan Pak SBY Untuk tidak berkoalisi dengan Pak Jokowi Dodo Itu perlu saya Komentari dulu yang pertama Saya melihat ini sesuatu Pernyataan yang sangat tidak mendidik Dalam iklim demokrasi kita Karena kontestansi Calon pengusung ini memang perlu Disampaikan ke publik Dasar alasan Partai-partai ini berkoalisi Dan dasar alasan partai-partai ini Mengusung kandidat seorang calon presiden Dan calon wakil presiden ini Seperti yang dikatakan harus didasarkan Atas platform daripada kandidat-kandidat ini Untuk merespon Berdekat persoalan bangsa yang demikian kompleks Yang harusnya diselesaikan secara bersama-sama Mengenai pilihan Pak SBY Mau berkoalisi Dengan pakai pengusung untuk mengusung Pak Jokowi Atau tidak Itu kewenangan penuh Partai Demokrat Dan kewenangan penuh Pak SBY sebagai Ketua Partai Satu hal yang WDI Perjuangan Keberatan adalah Exitnya adalah terkait hal hubungan yang belum selesai dengan Ibu Megawati Soekarno Belum ditakdirkan untuk bersatu Belum ditakdirkan Saya melihat ini pernyataan yang sangat tidak mendidik Pernyataan yang mencari simpatik rakyat Dan pernyataan yang mengais simpatik yang dengan cara itu diharapkan akan mendapatkan respon publik Bahwa seolah-olah Pak SBY terdolimi oleh Ibu Megawati Ini penting saya jelaskan dulu Tapi faktanya seperti apa? Faktanya Sikap Ibu Megawati diam itu bukan tanpa alasan Dan Pak SBY itu tahu Bahwa itu tidak dinyatakan ke publik mengapa alasan diam Saya kira justru kebesaran Ibu Megawati Pak SBY tahu persis ya Kalau Pak SBY merasa terdolimi Ya bukan Pak SBY yang kejar-kejar Ibu Megawati Ibu Megawati yang akan minta maaf pada Pak SBY Jadi saya katakan Saya tidak pernah berkomentar ini Saya tidak pernah berkomentar ini karena keduanya adalah Presiden Presiden kelima dan Presiden ke enam Sebenarnya tidak sesuatu hal yang harus kemudian digunjengkan Persoalan-persoalan seperti yang ini dalam Perlu klarifikasi nggak menurut Anda dari Demokrat? Saya katakan saya tidak perlu klarifikasi bahwa Ibu Megawati melakukan sikap diam Ini adalah suatu sikap bijaksana beliau sebagai negarawan Tapi bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang bisa dikerjasamakan Antara Demokrat dengan PDI Perjuangan Kita koalisi kok dalam Belkada-Belkada Ada Jawa Tengah, ada kemudian Kalimantan Barat Bahkan gubernur dari PDI Perjuangan, pakil gubernur dari Demokrat Jadi dalam hal persoalan kebangsaan, persoalan rakyat Tidak ada sesuatu barrier antara Demokrat dan WD Perjuangan Termasuk di dalam persoalan Capres-Cawapres nanti ke depan Ibu Megawati memberikan mandat penuh kepada Pak Jokowi Untuk memilih pasangannya dalam konteks platform Tidak dalam konteks bagi-bagi kekuasaan Yang tentunya soal Capres-Cawapres Karena partai pengusung adalah berbagai partai yang ada Tentu akan dibicarakan antara Pak Jokowi dengan partai-partai pengusung Jadi pernyataan Pak SB yang mengatakan Bahwa saya akhirnya tidak bisa bergabung dengan Pak Jokowi Karena ada sesuatu hal yang masih ada antara saya dan Bumega Ini sangat tidak beralasan dan sangat tidak mendidik buat rakyat Soal penditauan posisi menteri, itu benar gak? Begini loh, semua hal yang disampaikan Pak SB kepada Pak Jokowi Kalau tuh saya tahu, itu tidak bisa menjadi bahasan dalam ruang publik Tapi minimal satu pihak sudah mengatakan Satu pihak sudah mengatakan Ini yang saya katakan, tidak boleh mengatakan Bahwa belum ada pembicaraan soal posisi demokrat dengan Pak Jokowi Belum ada sesuatu hal yang pernah Ya aduh, ini kan seorang pemimpin bagaimana memaknai kata-kata yang ada Secara pribadi, secara pribadi ya, bukan Pak Jokowi ya Saya pernah ketemu dengan kawan-kawan demokrat Bahwa Pak Hayy, ojo wapresik Jadi menteri dulu sepambil latihan, ya kan? Ini Aryobimo loh ya Aryobimo, itu lebih wise, butuh latihan Ibarat karat itu ada bahan putih dan coklat Oke, naik sama dan hitam Nah, saya komentar bahwa kontestasi diantara Sekarang ini belum ada kontestasi calon antara Presiden dan Mbak Presnya Ini baru kontestasi antar partai pengusung ya Koalisinya Mari kita sama-sama mengapa kita mendukung, mengapa kita memilih Dan kita yakin bahwa Pak Jokowi Dodo yang sekarang ini merupakan Presiden Yang akan berlanjut pada Pilpres 2019 nanti adalah mempunyai satu platform Oke Tidak subjektif bagaimana narasi besar bangsa ini ke depan itu Akan mampu mengangkat tidak hanya persoalan ekonomi juga martabat bangsa ke depan Oke, baik Sebelum saya tanya, Pak Pendapat PKS juga soal pertemuan dan juga hasil istimah ulama dan lain-lain Saya ke Pak Asam Sudir Haris terlebih dahulu Lalu bagaimana ini? Jadi masih tensinya tinggi kemudian Which is belum ada yang berani mengumumkan Mungkin mendekati tanggal 10 Suasana seperti ini akan kita rasakan, masyarakat rasakan Dengan berbagai komentar saling perang statement di media Sampai tanggal 10 Pak Asam Sudir? Ya, saya pikir ada sedikit kemajuan lah, lobi-lobi intensif yang dilakukan Dari kubu mana ya? Yang kubu Pak Perbowo, oposisi Sebab selama ini kan enggak jelas mau kemana sebetulnya Tapi belakangan mulai-mulai ada jelas, langkah-langkah Pak SPY Mengontak Perbowo, Pak PKS dan lain sebagainya Sehingga ada pesaing atau penantang Pak Jokowi Bagi saya ini penting, jangan sampai Pak Jokowi melawan kota kosong Nah, oleh sebab itu kita mesti apresiasi juga Walaupun bagi saya, calon presidennya belum jelas juga Apa sih yang enggak jelas buat Anda sebagai panggilan politik? Ada statement juga, jangan lupa Jangan lupa ada statement juga yang dikemuakan Pak Perbowo Bahwa ada kemungkinan beliau tidak maju juga Kalau ada yang dianggap oleh koalisi yang lebih baik Sedangkan di kubu Pak Jokowi itu kan sudah jelas Salon presidennya Nah, apalagi calon-calon wakil presiden Kata itu pernyataan negara Pak SPY Mengartikannya mungkin agak berbeda Iya, begini masalahnya Atau justru itu tidak jelas ya? Karena belum ketemu sebuah komposisi atau formula yang pas? Sebab kesepakatan yang dibangun oleh koalisi oposisi Ini kan memang agak sulit Jadi, walaupun PKS misalnya yang paling loyal, paling setia pada Pak Bowo Tapi enggak jelas juga Apakah sembilan kadernya punya peluang? Jadi calon wakil presiden Oke Itu sebagai contoh ya Kita tanya PKS dulu ya Jadi PKS bagaimana? Hari ini juga ada pertemuan minimal Nama Salim Sudakal Jufri Masuklah dalam bursa sudah mengerucut dari sembilan Menjadi satu perwakilan atau pergembangan di PKS sendiri seperti apa? Ya sebetulnya itu kan rekomendasi dari istimewa para ulama Kami menghormati itu Dan kami apresiat terhadap kebijakan dari istimewa para ulama Dan itu menjadi modal kami dari PKS Bahwa kita akan memperjuangkan itu Ada Pak Prabowo, ada Habib Salim, ada Ustadz Abdul Somad Itu adalah suara-suara umat Ingin menyandingkan antara nasionalis dan religius itu Kemudian beriringan membangun bangsa Indonesia Bagi kami sampai saat ini Dengan kami ada pertemuan yang intens antara Demokrat PAN, Gerindra Ini menguatkan koalisi ke depan Optimisme kami bahwa 2019 ganti presiden itu akan teralisi Dan itu adalah amanat dari masyarakat Yang menghendaki perubahan ke depan Masyarakat mana? Masyarakatnya PKS Tidak hanya itu Misalnya saya contoh misalnya kemarin Saya keriling ke Purwakarta, Karawang, Bekasi misalnya ya Sebagai follow up dari survei 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 akhir dari LSI Pak Yang mengatakan bahwa Masyarakat yang saat ini melihat bahwa ekonomi semakin menurun Yang janjinya mereket tapi kemudian merosot Dan itulah yang dirasakan oleh masyarakat Harga-harga naik itu real Masyarakat mana? Karena misalnya yang nonton hari ini misalnya Saya ada aspirasi dari banyak ibu-ibu yang mengatakan bahwa Tolong sampaikan kepada pemerintah Bahwa kami di era Pak Jokowi ini Sangat sengsara terkait dengan harga-harga Ini era ada masyarakat juga yang lanjutkan Pak Jokowi Itu dua periode ini Masyarakat juga Masyarakat bisa dipanggil oleh banyak pihak Pak Pipin kita fokus kembali bahwa kemudian ada Jadi PKS ini tetap akan mengusung Menjadi siapapun kader Anda Menjadi cawapresnya Prabowo Kami melihat bahwa Pilpres 2019 itu Target kami adalah Target kami adalah pertama adalah memenangkan pertarungan Yang kedua adalah Bagaimana calon yang kami usung Memang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan bangsa Makanya ketika nanti ada Dari PKS yang Anda usung siapa? Bisa mempercakapkan Ya saya kira sampai saat ini Kami Maju Shulor itu masih ada sembilan Misalnya yang pertama adalah Kang Aher Kang Aher adalah gubernur dua periode Kinerjanya sangat baik 270 prestasi Lebih baik daripada Pak Jokowi Ayo tersebut Ayo tersebut Ayo tersebut Ayo tersebut Oke Ayo tersebut Jadi alurnya Saya ingin menyampaikan Bahwa alurnya di PKS itu begini Kemarin Pak Prabowo Capresnya PKS Kami ingin menyampaikan begini Jadi alurnya di PKS itu Kami saat ini ada sembilan capres-cawapres Yang diusulkan untuk kemitra koalisi Sembilan capres apa capres-cawapres? Capres-cawapres Jadi capresnya belum tentu Prabowo Jadi kami kan harus tahu diri Kami hanya 6,7% Kami harus berkoalisi Dan kemudian setelah itu Ada istimewa para ulama Yang merekomendasikan dua nama Kemudian ada capresnya para Prabowo Kami sangat concern dan mengapresiasi itu Dan itu kemudian akan masuk ke majelis syuruh Di majelis syuruh itulah Kemudian keputusan akan disampaikan Dan kami harus mengatakan Kami punya tiga modal di PKS Pertama ada militansi kader Kedua adalah soliditas Wah, Kirinda berkeringat Struktur dan kini aja Kami punya kini Oke, kita kasih Lalu, saya gak ngerti kenapa Kemudian PKS benar-benar tidak berani Untuk bilang bahwa kalian akan mendukung Joe Prabowo sebagai capres anda gitu Oke, kita jeda Kita lanjutkan setelah lagi Tetap lanjut sama Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Butuh kesegaran Ini pilihanku Luwak White Coffee ready to drink So fresh coffee 100% low fat milk No rasa coklat Nyaman diminum Luwak White Coffee Dia yang selalu membuatku nyaman Dimana saja Baru Luwak White Coffee ready to drink Satu nada Satu pilihan Hanya Luwak White Coffee Kopi nikmat Nyaman diminum Luwak White Coffee Kini Hadir di Semarang Diamond Cipta Niaga Golden Land Kluster multiguna Yang strategis Fleksibel Efisien Dan pasti Untung Cocok untuk berbagai usaha Kantor Gudang Dan industri Akses mudah dijangkau Berlokasi di Arteri Yosudarso Semarang Dapatkan segera Unit terbatas Ternyata 90% harga LED TV adalah harga panel LED nya Mengganti panel LED sama dengan membeli TV baru Hanya Polytron yang berani garansi 5 tahun termasuk panel LED hingga 50 inci Polytron Satu motif pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Asian Game ingin mengangkat nama Indonesia di mata dunia internasional Jadi pada tahun 60 bulan Februari itu dilakukan panjang pertama pembangunan proyek Senayan itu Dia selalu mendengungkan mengertian yang keras ya anak-anakku Harumkan nama bangsa Melawan lupa Asian Games 1962 Fajar prestasi olahraga Indonesia Jam setengah sebelas Malam ini Metro TV Referensi Indonesia memilih Dipersembahkan oleh Luak White Coffee Kita hargai jajak pendapat Kita hargai masukan Tetapi keputusan terakhir itu Ya mekanismenya partai politik Memperhatikan hasil istimah Tetapi kita terbuka dengan Parti Demokrat bergabung Pandangan Parti Demokrat tentunya kita juga akan sangat memperhatikan juga PKS saya kira sikapnya menerima hasil rekomendasi istimah ulama Dan tadi saya katakan disitu jelas rekomendasinya berupa paket Paket Pak Prabowo dengan Ustaz Salim dan paket Pak Prabowo dengan Ustaz Abdul Somad Dan PKS menerima yang manapun nanti yang menjadi kesepakatan Di antara partai-partai Di luar paket yang tadi disampaikan Sampai saat ini kami menghormati istimah para ulama ini Mereka tidak hanya merekomendasikan Tetapi dalam pertemuan-pertemuan itu Mereka juga akan memberikan dukungan Moril, tenaga, kemudian materi Untuk memenangkan capres-capres yang diusung itu Makanya bagi kami PKS sebagai partai Islam Kami ingin membangun Bagaimana Pak Habib Salmi itu menyampaikan bahwa Dalam politik itu tidak boleh menghalalkan segala cara Jadi kita ingin membangun Indonesia ini yang lebih baik Yang memberikan keberkahan buat masyarakat Indonesia PKS ikhlas bahwa capresnya bukan dari PKS Kenapa? Capresnya Prabowo Gimana? PKS ikhlas kalau capresnya bukan dari PKS Ya saya kira itu nanti akan dibincangkan dalam interakualisi Jadi kami harus memahami bahwa persoalan Atau kalau capresnya AHY seperti apa? Kalau diputuskan dalam koalisi Ya saya kira nanti duduk bareng Saling menyampaikan masukan Kami punya sembilan capres-cawapres yang diusulkan Yang tadi saya sampaikan Jadi bagi kami setelah Nanti kalau PKS tidak jalankan bagaimana? Ya saya kira kita kan sahaja satu partai Kan disini yang berkualisi Kita lempar ke Gerindra Kita lempar ke Gerindra Kalau tiba-tiba Anies AHY gimana? Gak jalanan Ya saya kira Ini muncul lama Anies AHY Mau lama Mau lama gak dijalankan PKS Ini menimbang dari Anies AHY Yang saya menimbang Di luar Yang saya mau Bicara Nah ini 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 Sebentar Sebentar Mas Isha saya mau tanya Kan ada empat nama Ada kemudian Salim Segaf Al-Jufri Ustaz Al-Somat AHY Satu lagi Anies Baswedan Itu betul Anies Baswedan Yang akan dipertimbangkan Seperti itu Nah kemudian Apakah Anies AHY Nanti yang menjadi paketan ini Mengklarifikasi Oh enggak Yang dilebar dari Jangan sampai kaget Saya sekalian jawab Tadi Bang Haris Oke oke Kalian saya jawab Silahkan Baik Tentang pencapresan Bapak Prabowo Yang pertama Kami sudah selesai di internal Internal Gerindra Internal Gerindra dulu Sudah selesai Kan final Rakornak itu kan selesai Kan semua partai Punya mekanisme Demokrat punya mekanisme Kita semua Jadi itu kontestasi kita ya Iya iya Bagaimana proses kita Saling pilih Betul Saling menghormati Kita masing-masing Bentar Sebentar Tahan dulu Tahan dulu Tenang-tenang Biar diselesaikan Biar kladol yang ngomong Saya Nanti tanya Sampai Gerindra diselingkui PKE Tentang-tentang Biar kladol yang ngomong Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Bagi PKE Strike record itu tidak ada Kami dari dulu memang setia Ketika punya komit Maka kami komit Dengan janji Oke Kita mari kemas Tahan Dari Gerindra sudah Dari kami Di internal sudah selesai Dan kami bukan ujuk-ujuk Apalagi memaksakan kader internal Sekalipun kami memahami Penting bagi partai Mengusung kader terbaiknya Tapi lebih berdasarkan Survei Elektrabilter dan sebagainya Bahwa Sampai hari ini Yang terbaik Yang dapat menjadi Kompetitor Pak Jokowi Hanya Pak Prabowo Subianto Versi Gerindra Bukan versi publik Versi semua Versi Survei Ini kan Pak Iya Rekornas sudah selesai Versi Survei juga begitu Yang kedua Yang ketiga Sampai hari ini Kami terus bersilaturahmi Bersinergi dengan partai-partai Koalisi yang ada Kita juga harus jujur Menyampaikan Bahwa faktanya memang Nama Pak Prabowo Yang terbaik Yang bisa berkompetisi Dan kami meyakini Berkompetisi dengan siapa Rasa? Dengan Pak Jokowi Ah itu top Yang ketiga Juga perlu kami Yang perlu kami sampaikan Bahwa Tadi menjawab Bang Haris Memang betul Di istimewa Pak Prabowo menyampaikan Harus diingat Bang Kalimatnya Saya siap Menjadi alat Bagi perubahan sosial Bagi umat Dan bagi seluruh rakyat Indonesia Gitu loh Siap Namun demikian Kalau ada yang lebih baik Saya juga siap Itulah seorang negarawan Seorang negarawan itu Tidak ngujuk-ngujuk Saya paling hebat Saya yang terbaik Yang lain tidak boleh Ngambil kesempatan Tidak begitu Justru karena negarawan inilah Itulah kelebihan Bapak Prabowo Sebagaimana dulu Dengan Pak Jokowi Dia tunjukkan Negarawannya Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Itulah pemimpin Yang dibutuhkan Begitu Pak SBI juga Pak SBI datang Ke Partai Gerida Memahami Ada PKS Ada PAN Yang lebih dulu Tidak pernah bicara Sampai detik ini Pak Prabowo Saya ingin berkoalisi Tapi tolong minta ahaya Tidak ada Seperti itu Jadi kami sangat menghormati Dan menghargai Pak SBI dan Partai Demokrat Yang memang datang Belakangan Tapi memberi energi positif Terhadap penguatan Soliditas Daripada koalisi yang ada Soal alis ala ya Misalnya terjadi Kemudian Soal calon-calon yang ada Betul tadi PKS Di internal mereka Memutuskan sembilan nama Capres maupun Cawapres Sudah menjawab PKS Ya mereka juga realistis Tentu Lebih realistis menjadi Cawapres Itu faktanya Dari sembilan nama Sudah mengerucut Yang kami tahu Di internal Jadi siapa? Di grassroot Akhir Saya dengar di elit Salim Segap Ya katakanlah ada dua Tapi berdasarkan istimah Kan ada satu Ya kita hormati PKS menghormati Daripada ulama Sebentar Kemudian Kemudian di PAN Dari empat nama Ada satu Bang Zul Dari sekian nama Di nama dekat Ada HAY Di luar nama Partai Ada non-partai Yang harus kita juga perhatikan Yang luar biasa Berprestasi Yaitu Anis Rasid Bah Sedan Inilah nama-nama Yang saya kira Pantas duduk Sebagai Cawapres Kita tunggulah Pada saatnya Kita akan terus berdiskusi Berdiaul Mencari yang terbaik Pak Samsudin Saya mau tanya ke Anda Seberapa penting Hasil dari istimah ulama ini Bagi Prabowo Terutama untuk Soal legitimasi posisinya Di kalangan Islam sendiri Iya Kalau di kalangan Islam Memang sangat debatable Sebab kelompok ulama itu Kan banyak sekali Ini kan salah satu segmen aja Dan kita tahu Ada NU Ada Muhammadiyah Ada MUI Itu semua Ada ulama-ulamanya Nah oleh sebab itu Legalitas itu Atau legitimasi itu Ya penting mungkin Bagi kelompok penantang Pak Jokowi Tapi belum tentu penting juga Bagi publik gitu lah Kita juga Berarti ada Ada hal penting yang berbeda Penting untuk koalisi Partai-partai politik Pendukung Prabowo Atau penantang Jokowi Kita anggap Kemudian Dengan pentingnya masyarakat Belum tentu Masyarakat melihat itu Belum tentu Sebab masyarakat kan punya Apa loyalitas Pada ulama yang lain juga Bukan hanya yang Melalui GNPF Yang mengadakan Istiqma itu Oke Nah dengan kata lain Tentu yang dibutuhkan adalah Bagaimana masing-masing kubu koalisi ini Bisa menangkap Aspirasi publik itu Lebih kemana sih Nah sebetulnya Dengan membaca Hasil-hasil survei Kita sebetulnya Bisa menangkap Kemana Aspirasi publik kita Untuk pemilu yang akan datang Oke baik Dari Demokrat sendiri Kalau mendengar penjelasan PKS Bahwa oke Ini Tapi kok Ini seru nih Ada duet Anies AHY Ini rencana cadangan Dari Demokrat Jadi harus saya sampaikan disini Bahwa Demokrat Dengan Gerindra itu Sudah final 100% Akan mengusung Prabowo Subianto Menjadi Capres 2019 Nah gitu dong Itu confirm Tidak ada tawar-menawar Tidak ada lobi-lobi lain Tidak ada nama lain Bagi Demokrat dan Gerindra Itu kesepakatan tadi Antara Pak SB Dengan Pak Prabowo Masalah nanti Capresnya siapa Ini bisa tayang ulang tanggal 11 Ini pernyataan ini Oh iya Itu serius Itu kesepakatan antara Pak SB Dengan Pak Prabowo tadi Tidak akan berubah Peristiwa itu Hanya akan berubah Kecuali Pak Prabowo sendiri Yang mengubah Tetapi Kita confirm tadi 100% Prabowo akan maju Didukung oleh Demokrat dan Gerindra Faktor apa yang menurut Anda Kira-kira Pak Prabowo Bisa berubah Ya ini membaca situasi Koalisi Anda Dengan nama-nama yang diajukan Sampai saat ini tidak ada faktor itu Termasuk nama AHY Tidak ada faktor itu Dibicarakan tadi Antara Koalisi Demokrat Dengan Gerindra Sehingga Nama-nama itu dimunculkan Untuk mengganggu Koalisi saja Yang sudah rapi sebetulnya ya Jadi ini tinggal Bahas masalah Cawapresnya saja Bahkan hari ini Pasca tadi Pertemuan antara Pak SB Dengan Pak Prabowo Kita itu langsung Berlari kencang Menyusun visi-misi 2019 Karena kita ingin menang Jadi bukan lagi beribut Seperti di sebelah Cawapresnya belum jelas Kalau kita sudah masuk Cawapresnya Cawapresnya nanti Pak Prabowo Yang menentukan siapa Tidakkah Demokrat Berasa harusnya punya Posisi bargaining Yang lebih tinggi Dengan bisnis Parlement dan Tukat logis Kenapa SBY Karena beliau Kita yakini Mampu menalar Memilih dengan siapa Beliau akan berpasangan Supaya memenangkan Pilpres Indonesia Jika bukan AHY pun Demokrat terima Partai Demokrat Jelas menegaskan Bahwa Pak Cawapres Itu bukan harga mati Dan kita menyerahkan Sepenuhnya ke Pak Prabowo Pak Prabowo paling tahu Dengan siapa berpasangan Supaya menang Sehingga tadi kita Timantara Demokrat Dengan Gerindra Melakukan rapat internal Untuk menyusun Pisi-misi 2019 Karena kita ingin Berlari dan menang Bukan sekedar Lari-lari di lapangan Kita ingin mencetak gol Silahkan Kalau kami jelas ya P3 punya dasar Kenapa memilih Jokowi Tentu Nasdem Dan teman-teman yang lain Kalau P3 jelas Berdasarkan Keputusan Partai Dan juga Fatwa ulama Ulama apa ya Ulama P3 Kita gak mau ngaku-ngaku Gak mau ngeklaim-klaim Ulama P3 sebagai ulama Semuanya gak Karena kita punya ulama sendiri Ulama P3 Jadi saya berharap Teman-teman yang lain Termasuk PKS juga Bisa menghormati rekomendasi Istimah ulama tadi Saya berharap itu Dipegang terus Karena itu Kalau saya lihat Istimah ulama kemarin itu juga Lebih banyak Ya ulama PKS Ulama Gerindra Kalau ada kan Walaupun ulama PAN Dan sebagainya Jadi pantes lah Saya berharap Itu menjadi sebuah Bahan penting Mudal penting Untuk menjadi Kompetitor kami Di Pilpes Nanti kan Karena sampai sekarang Belum jelas Sebagai juara bertahan Kami belum Belum tahu Laman siapa Apakah Pak Prabowo Apakah Pak Anies Atau mungkin Capres Sudah Pak Pres Jadi ya Cuma-cuma PKS doang Yang mau bilang Saya ingin menjelaskan Wakilnya siapa Supaya Pak Ulamanya yang kemarin Ikut GNPF itu adalah Ulama yang mendukung Gerakan 2019 Ganti Presiden Dan saya kira Itulah salah satu Hasil dari yang mereka Putuskan Yang kemudian Yang kemudian Yang kemudian Menghasilkan Banyak kebijakan Jika paketan ini Tidak dipilih oleh Prabowo Lalu bagaimana Ya saya kira Yang punya Kartu Untuk menentukan Siapa Capres Capres adalah Partai Politik Keempat Partai itu Apa nilai dari Istimah Ulama Kalau yang menentukan Ujungnya Partai Politik Apa nilai dari Istimah-Istimah Ulama Ya saya kira Itu salah satu Dukungan Dukungan Kemudian endorsement Untuk memberikan Apa Rekomendasi kepada Calon yang memang Bagi kami Nasionalis Religius Sampai saat ini Memang sangat penting Untuk Politik Indonesia Kedepan Terus dan Kami malah lebih khawatir Bahwa memang Di kubu sana Melihat Elektabilitas Pak Jokowi Saat ini Hanya 32% 32% LSI terakhir Yang ajak Yang ajak Memang harus Menunggu bagaimana Kami menyelesaikan Kami harus mengatakan Bahwa Seempat partai ini Sampai saat ini Apalagi Pak SBY Bergabung Ahli strategi Negarawan Pak Prabowo Kemudian PKS Dan Pembangsa Ini ada beberapa hal Api yang diklarifikasi Baik saya yakin Pihak dari ini Pengusung Pak Konsi Pak Jokowi Ingin menanggapi Usai jeda Yang satu ini Tetap lama bersama kami Dipersembahkan oleh Luak White Coffee Butuh kesegaran Ini pilihanku Luak White Coffee Ready to Drink So Fresh Coffee 100% Low Fat Milk No Rasa Coklat Nyaman Diminum Luak White Coffee Dia yang selalu membuatku nyaman Dimana saja Baru Luak White Coffee Ready to Drink Satu nada Satu pilihan Hanya Luak White Coffee Kopi nikmat Nyaman Diminum Luak White Coffee Dari Sabang sampai Marokin Berjajar pulau-pulau Sambung menyambung Menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia tanah airku Aku berjanji padamu Menuju tanah airku Tanah airku Indonesia Ternyata 90% harga LED TV Adalah harga panel LED-nya Mengganti panel LED Sama dengan membeli TV baru Hanya Polytron Yang berani garansi 5 tahun Termasuk panel LED Hingga 50 inci Polytron Indonesia darurat narkoba Penyebarannya semakin masif Menjerat siapa saja Dari 300 jenis narkoba di dunia Di sejumlah negara lain ditemukan sekitar 3-5 jenis Sementara di Indonesia ditemukan 68 jenis Tercatat pengguna narkoba di Indonesia lebih dari 6 juta jiwa Lebih dari 27%nya adalah pelajar Setiap hari 50 orang meninggal dunia karena narkoba Sayangi keluarga Anda bersama kita perangi narkoba Eagle Awards Documentary Competition 2018 Menjadi Indonesia Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Oke Baik Pak Mirsa kita lanjutkan Ya silahkan Kumpul dari pendukung koalisi Pak Jokowi mau menanggapi Jadi gini Afi, ini kan ditonton publik nih Saya tadi secara cermat mengamati satu-satu adinda-adinda saya ini Ya dari pernyataannya mereka memang tergambar sekali satu dengan lainnya berbeda sekali Memberikan gambaran kegalauan dan kekisuan yang luar biasa Kenapa? Yang ada di pemimpin-pemimpin Di setiap yang mana? Beda semua ini Beda semua ini Yang ini pasti Prabowo yang sana belum tentu Makanya siap-siap saja Kalau nanti ternyata yang jadi capresnya adalah Pak Anies Yang jadi capresnya Pak Ahaye Siap-siap saja Itu satu Jadi takut Tapi itu satu Karena ini ribut gak jelas Yang kedua Ini bukan pengamat Ini statement politik Yang kedua Masalah Indonesia ini masalahnya besar sekali Banyak sekali dan perlu tanggung jawab bersama-sama Karena kita harus memilih presiden yang tepat untuk mengatasi masalah kita Nah saat ini yang ada adalah komentar dari calon pemimpin yang merendahkan martabat bangsanya Yang merendahkan martabat rakyatnya Yang merendahkan martabat pemerintahannya Di saat dimana kita butuh untuk memperkuat pertahanan bersama Pertahanan Indonesia Nah kalau pemimpin yang hanya bilang ini Jokowi jelek Jokowi salah Jokowi gak bisa kerja Ganti presiden dengan argumen-argumen umum Yang hanya menggiring masyarakat Untuk bersimpati secara emosional Tanpa pendekatan rasional Tanpa didukung dengan data-data yang valid Maka rakyat sudah cerdas Saya khawatir rakyat gak akan pilih usulan calon-calon seperti itu Itu saya yakin sekali Apalagi saat ini Tidak jelas rumit ribut pun masih mengaku solid Nah ini rakyat juga tonton itu Jadi ini waktunya kami berharap Yang mengaku solid aja belum ada jawab res Mudah-mudahan para pemimpin yang ada di sebelah sana ini Di satu saat nanti merasa Memang kita perlu keadapan politik Kita perlu sepakat Pak Jokowi tapi cawapresnya Jokowi sudah ada kan? Sudah ada Yang belum Belum ada Ini kan kata meja itu Kemarin Pak Jokowi masih bilang ada tiga Saya jawab Kamu diam dulu saya jawab Kamu diam dulu saya jawab Pak Jokowi sudah punya cawapres Tetapi Tetapi Tidak akan umumkan Untuk kepentingan Ferdinand Tidak akan diumumkan untuk kepentingan Reza Tidak akan diumumkan untuk kepentingannya itu Tidak 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 Ada satu deling-deling yang tepat untuk disampaikan Ini tidak hanya masalah bicara orang Tapi pasangan capres-cawapres merupakan akibat dari pasangan Yang harus meresahkan persoalan bangsa Yang sudah satu step pada lima tahun kemarin itu sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi Ini adalah fondasi mengenai bagaimana untuk lima tahun ke depan Narasi besar yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi dan calon wakil presiden dan partai pengusungnya ini harus diselesaikan Jadi saya sepakat tadi, Bang Ipin sudah bilang bahwa mulai bicara platform Soal hashtag ganti presiden, soal elektabilitas, itu sudah kuno lah ya, sudah cukup lah Tapi bagaimana narasi-narasi besar Pak Prabowo dan partai pengusung Mengenai hal-hal yang terkait dengan persoalan bangsa inilah Kita juga ingin mendengar, kalau Pak Jokowi dan partai pengusung yang lain Jelas kok bahwa bagaimana kita ingin menjadi bangsa yang tidak sebagai obyek strategis dari bangsa-bangsa lain Tapi subyek strategis, bagaimana membangun daya saing nasional kita Mengubah cara pandang, basic, kita hanya sebagai bangsa konsumsi Menjadi bangsa ekonomi yang lebih meng-impower sumber daya nasional kita dengan industri Narasi-narasi besar itulah yang harus menjadi diskas kita Supaya kita mencedaskan bangsa, bukan tidak koalisi karena faktor tidak hubungan kurang baik Ini tak bagus lah kayak gitu ya, tidak mendidik saya kira Ini yang saya kira perlu lebih delaborasi untuk kita itu semakin cerdas Ini penting, penting, penting Ini yang tadi mengusip bahwa masalah bangsa memang terlalu bermasalah bangsa ini sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Maka singgup, tapi untuk membangun bangsa ini Ini reto lah, enak aja Jadi mas Bimo, kita menaruh orangnya, bahwa masalah di bangsa ini Dan itu akan kita selesaikan dengan pembangunan baru nanti Kita jangan bicara orang, kita jangan hanya bicara siapa capres-capres Persoalan bangsa ini apa, kriteria Kita sekarang menempatkan istiru masalah bangsa, makanya kita selesaikan Jangan didominasi waktunya Persoalan bangsa ini apa, kriteriannya seperti apa, baru orangnya siapa Kalau kita hanya bicara orangnya siapa Enektabilitas Pak Jokowi yang ajak itu hanya 32% Survei LSI terkini juga menunjukkan bahwa ekonomi, perekonomian Indonesia itu Masyarakat itu kecewa dengan perekonomian di bawah Pak Jokowi Sebagaimana kita melihat bahwa masyarakat juga cemburu ketika lowongan pekerjaan Lowongan pekerjaan, janjinya 10 juta, 10 juta lowongan pekerjaan Memangnya mereka bisa menyelesaikan Kami meyakini ketika kalian koalisi maka bisa menyelesaikan Itu Jadi Yang harus diketahui adalah Mana kecamburuan, 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 masalah Dari masalah lho Baik Oke, baik Ini kan tentu akan ada dua versi Di saat Bisa 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 Hest� ganti presiden Biar nolah Biar nolah Biar nolah Selesaikan Dari masalah Hanya Masalah Masalah Hest� ganti presiden Semua ganti presiden Dari masalah Tapi sudah saya kasih kecepatan Tapi Jangan salah Jangan salah Saya harus menyampaikan juga Mungkin Survei LSI terakhir Adalah Bahwa Hest� 2019 ganti presiden Itu mengalahkan Jokowi 2 periode Itu yang pertama Saya ingin menyampaikan Saya sampai gak bisa berargumentasi lu ngomong gitu Pengangguran Apa durasinya berjalan, kita hormati dulu Pengangguran Yang saat ini diratakan oleh masyarakat Bagi-bagi Mereka kerja ngarang juga Tenaga kerja asing Tenaga kerja asing 10 juta 10 juta 8 juta Saya kasih kesempatan untuk Pak Samsonin Pak Samsonin Momentum ini Momentum ini sangat dinantikan Apakah kedua belah pihak ini Benar-benar akan mengumumkan detik terakhir Atau bagaimana Sangat yakin Kedua-duanya itu paling cepat tanggal 8 Bisa jadi tanggal 9 Nah apakah Pak Jokowi sudah punya Salon wakil presiden Belum juga Kalau belum diumumkan itu tandanya belum Jadi diumumkan itu tanggal 9 Paling cepat tanggal 8 Nah hal yang sama akan dilakukan oleh Kubu Penantang Nah ini kan menyangkut taktik Strategi Jadi saling melihat juga Ini siapa ini Apa betul Anies Ahaye Apa Prabowo Salim Segaf Dan seterusnya Kalau kemudian Anda lihat bahwa Dari hasil survei Dan kemudian perjalanan Politik ini Apakah kemudian Akan ada yang ditinggalkan Dari koalisi manapun Akan saling berpindah Dan tidak akan bersama Iya dalam politik kita Itu dinamis sekali Cair sekali Jadi peluang untuk itu Tetap saja ada Apalagi kita tahu semua Meskipun kedua pelatih yang mengaku solid Dan lain-lain Iya koalisi ini kan koalisi Tanpa basis Kesamaan platform Koalisi yang lebih ditentukan oleh Siapa calon Anda Siapa wakilnya Kan lebih ke situ Jadi koalisi yang tidak berbasis ide Sebetulnya Kalau koalisinya berbasis ide Tentu kompetisinya bisa jauh lebih sehat Ketimbang yang kita lihat saat ini Oke baik kita harus juga Kita jika jawab lagi Bapak-bapak Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Butuh kesegaran Ini pilihanku Luwak White Coffee Ready to drink So fresh coffee 100% low fat milk No rasa coklat Nyaman diminum Luwak White Coffee Dia yang selalu membuatku nyaman Dimana saja Baru Luwak White Coffee Ready to drink Satu nada Satu pilihan Hanya Luwak White Coffee Kopi nikmat Nyaman diminum Luwak White Coffee Amalina Lutvia Amalina Lutvia Menelusuri suramnya kehidupan Pasca penambangan timah Di Pulau Singkep Kepulauan Riam Stephanie Silitonga Menjumpai mereka Yang tetap mampu berkarya Meski tanpa suara Dari sudut pandang Anak-anak Ferry Prihardi Menemui fakta Kelekatan mereka Pada dunia digital 3.60 Besok Jam 10 Malam Metro TV Referensi Indonesia memilih 6 anggota sindikat penipuan Kupon berhadiah Diamankan tim Lang Cisadane Polres Metro Tangerang Kota Bagaimana cara mereka Menyebarkan kupon undian palsu Sasarannya adalah Warung-warung yang ada Di sekitar wilayah Tangerang Depok, Bekasi Ini merupakan hasil Setakan yang mereka lakukan Seolah-olah Kupon ini adalah legal Target Operasi Jurus tipu undian berhadiah Kamis 2 Agustus Jam setengah 11 malam Metro TV Referensi Indonesia memilih Terima kasih telah menonton Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Oke Baik Tensi tinggi berkoalisi Saya minta closing statement Dari masing-masing Darah sembur Dimulai dari mas TV Silahkan Satu menit durasi Anda Bilpres 2019 Adalah momentum Dimana rakyat Memutuskan Siapa capres Dan cowopres Yang akan dipilihnya Untuk menyelesaikan Persoalan bangsa Partai keadilan sejahtera Sejak awal Menampung aspirasi itu Dan kemudian membawa Hashtag 2019 Ganti Presiden Dan kemudian saat ini kami berkoalisi Dengan 4 partai Ada Garindra Demokrat Dan PAN Kami yakin Koalisi ini adalah koalisi yang solid Memberikan harapan Kepada masyarakat Kedepan Kami ingin Menjemput takdir terbaik 2019 Untuk Indonesia yang lebih baik Untuk itu PKS Siap bersama rakyat Indonesia Bersama para ulama Habaib Dan Ormas Yang mendukung Gerakan PKS Untuk 2019 Ganti Presiden Oke Silahkan dari Garindra Harus Silahkan Jadi bagi kami Adalah Bahwa hari ini Saatnya ya Kita menentukan Perubahan yang baik Kedepan Kapan itu Pilpres 2019 Bersama dengan Pilek 2019 Marilah seluruh Masyarakat bangsa ini Menentukan yang terbaik Dan kami telah Menyampaikan Bahwa dengan kondisi Situasi bangsa Yang serba sulit Hari ini Yang semuanya Meroket makin sulit Mari pilihlah Yang terbaik Yaitu Bapak Prabowo Subianto Sebagai Capres 2019 Dan kami optimis Bapak Prabowo Yang akan diusung Oleh Partai Gerindra Demokrat PKS dan PAN Akan menjadi penantang Yang kuat Dan akan mengalahkan Pak Jokowi Insya Allah Dengan ridha Allah Oke Baik Silahkan Yang jelas Sebagai Partai Demokrat Melihat Banyak masalah Bangsa yang harus Diselesaikan Sepakat dengan Mas Bimo Terkait itu Ada daya beli yang lemah Telur mahal Ibu-ibu Susah ya Kesusahan menyiapkan Makanan bagi anak-anak Dan suaminya Ada banyak permasalahan Dolar menggilas rupiah Nah hal-hal seperti ini Masalah bangsa yang akan Kita selesaikan ke depan Dan kita akan menawarkan Solusi bagi Rakyat Ujung-ujungnya nanti Pada April 2019 Masyarakat yang akan Menentukan siapa Yang akan dipilih Jadi kita boleh disini Adupun dapat Kedaulatan tetap Di tangan rakyat Kita sepakat disitu Politik secukupnya Berteman seluruhnya Oke baik Silahkan Ya Tidak ada Yang namanya Permusuhan Memang dalam kontestasi Ada lawan ya Tidak ada Pemenang Adanya juara satu Juara dua Yang menang rakyat Kan gitu kan Kita ingin bahwa Proses Pilpres-pilek nanti Suasana seduk Begitu juga Pasca Pilpres-pilek Suasana seduk Fondasi kebangsaan kita Menjadi hal Yang utama Kita berdemokrasi Hanya sarana Yang paling efektif Untuk membangun Fondasi kebangsaan Kebangsaan kita Kebersamaan kita Sebagai bangsa Harus dikedepankan Partai politik pengusung Dari Pak Prabowo Maupun Partai politik pengusung Pak Jokowi Kita saling Berkontestasi Untuk menampilkan Kandidat Calon presiden Bahwa Pak Jokowi Adalah Calon Kandidat Yang terbaik Buat kami semua Bukan berarti Pak Prabowo Tidak baik Pak Prabowo Adalah Kandidat Yang baik Juga Untuk kita Berkontestasi Demi maserban Bangsa dan negara Saya kira itu Baik Silahkan Ya Pemilihan umum Itu adalah Momentum Dimana Kedaulatan rakyat Itu Di Ejauh Wamtah Nasdem Memilih Dan untuk Melanjutkan Mendukung Pak Jokowi Dodo Bukan tanpa alasan Partai politik Kami menyalurkan Aspirasi masyarakat Aspirasi Publik Yang salah satu Salurannya Adalah Menanggapi Yang disampaikan Melalui hasil Survei Dimana 75% Hampir Kepuasan Publik Pada program-program Belanja Infrastruktur Belanja Modal Negara Peningkatan Sumber daya Manusia Tingkat Kemiskinan Yang turun Ya Apa namanya Disparitas Yang semakin Mengecil Harapan publik Itu disalurkan Oleh Partai Nasdem Dengan mendukung Kembali Pak Jokowi Dodo Sebagai putra Terbaik Kita saat ini Yang nanti Akan membawa Indonesia Tahun 2019 2024 Untuk menantang Pertarungan dunia Indonesia Pasti di depan Bersama Pak Jokowi Dodo Berkat reformasi Dan demokrasi Kita bisa Menyampaikan Bisa sebagai Bangsa Indonesia Menjalani Dengan Riang gembira Ya Proses politik Kita jalani Dengan Sambil ngopi Bareng Sambil makan Bareng Jadi gak perlu Kita Gontok-gontokan Gak perlu Kita Lalu Saling Mencibir Bermusuhan Ini kita harus Memberikan Pendidikan politik Yang baik Kepada rakyat Inilah Kontestasi Yang harus kita Sambut Dengan riang Gembira Siapapun Pemenangnya Kembali Kepada rakyat Rakyat Telah yang menjadi Pemenang Terakhir Pak Sabtu Silahkan Ya Bagaimanapun Pemilu itu Adalah momentum Bagi bangsa kita Untuk memilih Pemimpin Oleh sebab itu Penting sekali Kita mengajak Menghimbau Kepada elit politik Supaya melembagakan Kompetisi yang sehat Kompetisi yang mendidik Sebab bagaimanapun Mata publik Ke elit politik Nah oleh sebab itu pula Sebaiknya kompetisi itu Lebih orientasinya Pada Apa yang hendak Dicapai bangsa ini Kedepan Bukan kompetisi Yang berbasis Pada Persoalan Personal Bukan juga Pada Apa ya Politisasi agama Politisasi Sektarian Dan lain sebagainya Mungkin itu yang akan Menjanjikan Masa depan kita Yang lebih Sehat ke depan Oke baik Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Diskusi kita dan pemeriksa Itulah opsi pada malam hari ini Pemeriksa suhu politik Kian menghangat Para elit terus berdebat Merumuskan siapa Pemimpin terhebat Meski komunikasi politik Kian intens Tapi kadang Menyulut sentimen Ada yang terakomodasi Dalam koalisi Ada pula yang tersisi Mereka saling inti kekuatan Saling incar kelemahan Pertarungan Pilpres Boleh saja memanas Tapi harus tetap Berintegritas Karena kontestasi politik Bukan sekedar Kekuasaan Tapi mampu Menghadirkan Kemaslahatan Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih banyak 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 Terima kasih.